Intinya si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman sama Ibu Annie. Anak dari istri pertama ayah Tiko, sebut ayah Tiko diusir Ibu Annie, dan sudah meninggal dunia 2015 lalu, hingga sebut Tiko bukan anak kandung dari Ibu Annie dan ayahnya. Kisah Ibu Annie dan sang anak Tiko yang belasan tahun tinggal di rumah mewah terbenggalai, tanpa air dan listrik terus menjadi perbincangan warganet. Ibu Annie yang disebut jadi istri kedua mengalami depresi sasang suami pergi meninggalkan dirinya dan Tiko. Baru-baru ini ada fakta baru terungkap. Keluarga dari mata suami Ibu Annie memberikan klarifikasinya terkait berita yang beredar. Setelah mata suami Ibu Annie, Herman Bojisus Santo memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Madiun, Jawa Timur. Lama tak terdengar kabarnya, ternyata mata suami Ibu Annie tersebut sudah meninggal dunia sejak tahun 2015. Bukan hanya kabar mengejutkan itu saja, melalui kanal Youtube Pratiwi Dovianti, seseorang bernama Uri Muji Astuti yang disebut sebagai anak pertama dari Herman Muji Susanto dengan istri pertamanya, memberikan klarifikasi atas informasi yang sudah beredar di media sosial saat ini. Uri mengatakan bahwa cerita yang sebenarnya itu bukan ayahnya yang meninggalkan Ibu Annie, tetapi ia menyebut bahwa justru Ibu Annie yang mengusir ayahnya dari rumah mewah itu. Saya kaget melihat pemerintahan di Youtube, di TV. Selama ini, ayah saya seakan-akan kesannya seorang suami yang sangat zolim terhadap istri dan anaknya yang meninggalkan bertahun-tahun, sampai Ibu Annie depresi dan tikuh tidak terurus. Ternyata, kenyataannya bukan seperti itu. Bapak itu bukan meninggalkan, malah bapak disuruh keluar dari rumah yang besar itu, kata Uri melalui sambungan telpon dalam kanal Youtube Pratiwi Dovianti, Jumat 6 Januari 2023. Uri juga menambahkan bahwa ia pernah bertemu Ibu Annie dan ayahnya pada tahun 2006. Pada saat bertemu, ia melihat ayahnya sedang dalam keadaan sakit dan seperti tidak terurus. Saat menanyakan kenapa kondisi ayahnya seperti ini, Ibu Annie malah marah-marah dan ia juga menyebut simpat Ibu Annie dari dulu memang sudah keras. Uri juga akhirnya menceritakan bahwa Tiko bukanlah anak kandung dari Ibu Annie dan ayahnya, melainkan Tiko adalah anak dari hubungan gelap sahabat dari ayahnya yang dititip dan dirawat dari kecil oleh Ibu Annie dan ayahnya. Intinya, si Tiko itu bukan anak kandung dari Pak Herman dan Ibu Annie. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya eyang. Karena dari bayi sudah dirawat, jadi seperti anak sendiri. Tambah anak Uri yang juga merupakan cucu dari Herman Muji Susanto. Pihak dari keluarga mata suami Ibu Annie juga saat ini berharap agar Ibu Annie bisa diberikan kesembuhan agar bisa menerangkan kebenarannya. Dia ini hanya anak yang diasuh dari kecil akibat kecelakaan dari keluarga temannya eyang.